Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mbak Nana. Tapi kami cukup terkejut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lagi dari itu, analisis inilah diberikan kepada organisasi penggara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehingga tugas dari program. Sehingga tugas untuk peningkatan kualitas guru itu bisa terfokus. Kalau sekarang ini kan, mana yang bagus? Oh ini bagus? Kita ambil. Dan belum tentu apa yang bagus diambil itu sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan analisis kompetensi atau peningkatan kualitas yang dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi harus ada pemerintahan persoalan dulu. Ya, Mas Menteri. Jadi setelah berbagai kehebohan ini, apakah memang ada perubahan konsep yang akan dilakukan kementerian? Mungkin izin saya menjawab dulu tadi, concern komen tadi. Mungkin kami dari sisi komunikasi belum sempurna ya, Menana. Tapi program POP ini, targetnya itu terstandard dan kuantitatif. Jadi semua penerima yang lolos seleksi program ini akan diukur satu tahun setelah program memulai. Diukur berdasarkan asesmen, kompetensi, numerasi, literasi, dan survei karakter yang pengganti UAN kemarin, Menana. Jadinya 100% transparan siapa yang mencapai perubahan, deltanya berapa perubahannya, siapa yang tidak. Secara kuantitatif dan kualitatif terukur, dari situlah yang kita sebut kesuksesan. Caranya mencapai peningkatan itu, terserah organisasi-organisasi penggeraknya masing-masing. Jadi itu mungkin klarifikasi, ada metrik sukses yang terstandard untuk seluruh pemain. Makanya ini transformasi sekolah kan. Dan tadi kenapa menandanya? Ya apakah kemudian setelah berbagai masukan, berbagai input, mundur, apakah memang apa perubahan yang akan dilakukan oleh Kemendikbud? Oke, yang pertama adalah isu mengenai kemarin itu, mengenai beberapa perusahaan CSR yang mungkin menerima dana, itu sudah kami putuskan untuk tidak lagi menerima anggaran APBN. Bagi yang punya pendanaan dari korporasi. Jadi itu sudah, itu merupakan satu revisi dari program ini. Kedepannya akan kita lanjutkan bahwa kita tidak akan melibatkan hibah pemerintah untuk yang punya pendanaan korporasi. Jadi itu poin satu perubahannya yang penting sekali. Kedua adalah kami sedang melakukan evaluasi selama satu bulan ini untuk mengecek dulu dari sisi penyerapan anggarannya dan juga kredibilitas masing-masing organisasi yang lolos dicek ulang lagi. Kita mengundang dari luar independen, kami ingin mengajak baik BPKP maupun KPK untuk membimbing kita, melakukan evaluasi sebelum program ini dilaksanakan untuk mengecek apakah semuanya sudah mengikuti standar transparansi. Dan yang terakhir adalah yang terpenting untuk mengecek dulu penyerapan anggaran dalam masa COVID ini apakah bisa terjadi sampai akhir tahun dan kalau tidak pun apakah kita patut mulainya itu di bulan Januari. Jadi mungkin itu saja Mbak Nana. Jadi kemungkinan akan dimulainya itu mungkin paling telat Januari tahun depan tapi tergantung hasil evaluasi yang sudah dua minggu ini tinggal satu setengah dua minggu lagi akan kami putuskan. Dan tentunya perubahan yang terbesar adalah kita sekali lagi mengundang organisasi-organisasi masyarakat untuk memberikan kita bimbingan terhadap bagaimana program ini ke depannya bisa lebih sempurna lagi. Dan dengan penjelasan ini semoga Nadatul Ulama, Muhammadiyah, dan PGRI akan bisa bergabung karena sekali lagi kontribusi mereka sudah luar biasa besar dan rasanya sayang kalau masyarakat juga kalau Kemendikbud tidak, apa namanya, mereka tidak terlibat dalam program Kemendikbud yang sekarang. Mudah-mudahan semuanya bergabung sama-sama. Oke, kita akan lanjutkan setelah ini saya akan, bukan mengganggu, saya akan bertanya. Ketahuan deh mau gangguin. Karena ada banyak hal di BUMN, termasuk yang rame soal rangkap jabatan, soal komisaris, soal partai politik, soal orang politik yang masih berseliburan di BUMN. Ada apa? Erik Thohir akan menjawab setelah pariwara. Terima kasih telah menonton!